Pemirsa berita selanjutnya datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terkait video yang viral menyebutkan soal bayi kritis yang meninggal di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit. Pihak kepolisian dan ibu korban pun angkat bicara kali ini. Iya, betul sekali polisi membantah tuduhan sopir ambulans yang mengatakan bahwa ia tidak diberi jalan. Sementara ibu korban membenarkan bahwa perjalanan ambulans memang sempat terhambat arus terlalu lintas dan akhirnya korban meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dan berikut pemirsa liputannya. Kami tidak dibukakan jalan, tidak ada tim eskor, pasien saya meninggal di atas mobil. Malang benar, nasib seorang bayi kritis di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang meninggal di ambulans dalam perjalanan menuju rumah sakit. Peristiwa itu terjadi pada minggu malam. Dalam video viral yang direkam oleh sopir ambulans, si sopir menyebut bahwa ia tidak diberi jalan dan tidak mendapat pengawalan sehingga pasien yang dibawanya meninggal di atas ambulans. Terdengar pula suara histeris seorang wanita yang diduga adalah ibu dari bayi berusia 7 bulan yang meninggal itu. Terakhir, video menyorot ke kursi penumpang. Tampak sejumlah orang yang diduga adalah keluarga korban yang tengah bersedih. Selang beberapa waktu kemudian, polisi pun memberi tanggapan atas kasus ini. Terkait dengan video viral yang kemarin terjadi, kalau kita lihat dari videonya itu dikasih jalan oleh masyarakat. Tetapi kalau kita ketahui dalam Undang-Undang Laut Lintas nomor 22 tahun 2009, itu ada di pasal 134 prioritas yang diberikan kepada kendaraan. Terutama yang pertama adalah ambulans. Lebih jauh, polisi juga menyesalkan keputusan sopir ambulans yang tidak memilih rumah sakit terdekat. Disebutkan bahwa ada beberapa rumah sakit lain yang memiliki jarak lebih dekat dibanding rumah sakit yang menjadi tujuan ambulans. Di tengah adu penjelasan polisi dan keterangan sopir ambulans di video, ibu korban turut buka suara. Ibu korban menyebut bahwa ia tidak bisa membawa bayinya ke rumah sakit terdekat karena keterbatasan biaya dan terkendala masalah administrasi. Tapi, saya kan itu terkendala dengan biaya tuh. Makanya bawa lagi pulang ke rumah. Terima akhirnya saya tanya, ibu RTP itu belum teman-teman. Terus yang ini anakku tuh sudah satu hari di nasib bahagia. Baru saya bawa pulang. Saya panggil ambulans ke sini. Eh, dia bawa lah ke rumah sakit daya. Ibu korban juga mengatakan bahwa arus lalu lintas yang padat telah menyulitkan ambulans untuk melintas. Keluarga korban berharap, kedepannya masyarakat lebih memberi jalan bagi ambulans dan meminta aparat untuk memberikan pengawalan kepada ambulans yang membawa pasien kritis. Demikian laporan Muhammad Nur dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!